Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Review gambar bidang Dengan gelap terang Yang minggu kemarin sudah kita laksanakan Beberapa gambar nanti Bapak akan jelaskan Nilai positif Dan negatif dari gambar tersebut Artinya Kelebihan dan kekurangan dari Gambar yang telah kalian buat Kita langsung saja Ke gambar yang pertama Nah disini Untuk gambar yang pertama ini Kemarin Kita sudah Menggambar 3 buah bidang Dengan memprinsip Kepada gelap terang Untuk gambar yang pertama Ada disini ada 2 gambar Bapak rasa untuk gambar disini itu sudah cukup baik Komposisinya, tata letaknya juga sudah cukup baik Namun untuk gambar yang pertama ini Dia gelap terangnya kurang sedikit gradasi Tapi keseluruhan sih baik Cuma lebih diperhalus lagi untuk yang gambar pertama Selanjutnya Untuk gambar yang kedua Nah disini kalian Lebih ke teknik Dusel atau digosok Sebenarnya teknik ini tidak apa-apa Cuma untuk sementara agar Teknik menggambar kalian itu menjadi baik Untuk tambah telaten Usahakan diaksir dengan dulu Dibosok Menurut ke gambar berikutnya Nah Selanjutnya Gambar yang ketiga dan yang keempat Coba Kalian perhatikan Dari kedua gambar ini Apa yang menurut kalian kurang Ya disini Menurut bapak Hal yang kurang Dari gambar ketiga dan keempat Ialah Tata letak benda Kan Kemarin kita Soalnya Suruh buat 3 buah bidang Dimana bidang tersebut Nantinya akan disusun sedemikian rupa Sehingga menghasilkan suatu objek Yang enak dipandang ketika digambar Kalau posisi kalian seperti ini Otomatis Bidang yang disebelahnya itu bisa Jatuh Kemudian Untuk gambar nomor 4 Disini Ya disini gambarnya Ketiga bidangnya itu dibuat Berpisah Tidak ada nilai kesatuan Di antara ketiga bidang ini Tidak ada nilai kesatuan Ini ada nilai kesatuan Tapi Tata letaknya yang Yang kurang Bagus Oke next Ke Gambar selanjutnya Nah Untuk gambar ke 5 dan 6 Disini bapak rasa Untuk teknik Terangnya Ini termasuk Salah satu karya teman kalian Yang sangat bagus Untuk teknik Kelap terangnya Sangat bagus Bisa dilihat disini Ya Posisi yang gelapnya Dia kasih Sangat gelap Sehingga tampak Mananya bagian yang gelap Dan mana bagian yang Yang terang Untuk gambar selanjutnya juga Disini ada yang pakai Pensil berapa ini Mungkin Pensil 8 8B Atau sebelahnya Mungkin semakin terang Maka akan semakin Menggunakan pensil beras Bisa 2B Bisa HD Ini termasuk Salah satu karya Yang cukup Bagus Oke next Selanjutnya disini Gambar ke 7 dan 8 Coba kalian perhatikan Kira-kira apa yang Kurang dari Kedua gambar disini Ya kalau gambar yang Nomor 7 Disini yang kurang adalah Tingkat kemiripan Baloknya itu kurang pas ya Terus dari segi gelap terang Dia kurang gelap terangnya Hampir di setiap bidang Itu warnanya hampir sama Kalau yang sebelahnya ini Gambar kegelapan Disini gelap terangnya Kayak terpisah Tidak ada gradasi Tidak ada gradasi Antara bagian gelap Dengan terang itu Kayak terpisah Harusnya akan gelap Terus sedikit Terang Sedikit terang Sampai airnya terang Jadi perlu adanya gradasi Next Nah disini Gambar yang terakhir Yang ke 9 dan 10 Untuk gambar ini Sebenarnya ini sudah bagus Gelap terangnya sudah bagus Sudah muncul Cuma bagian yang mungkin Salah atau kurang tepat Istilahnya kurang tepat Itu bayangan Bayangan sendiri Itu biasanya tidak menutupi objek di belakangnya Tapi kelihatan transparan Jadi objeknya garis Ini tetap terlihat Tidak menutupi Bayangan tidak menutupi objek yang sebelahnya Tetap kelihatan Sudah disini Bayangannya Nah kalau disini Gelap terangnya Cuma kurang rapi Sedikit kurang rapi Jadi Next untuk tugas Tugas selanjutnya Apabila Memerlukan teknik gelap terang Usahakan Kerjakan dengan Sabar Dan telat Tidak usah terburu-buru Yang penting Hasilnya kalian Karya kalian nanti maksimal Cukup sekian Penjelasan Bapak kali ini Tentang review gambar tugas Minggu kemarin Bapak akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton